Intro Bang Tides ini belajar dari pengalaman ya Kalau saya lihat di awalnya itu Bang Tides berangkat murni dari jurnalistik Saya lupa siapa yang ceritanya saya waktu itu Waktu Bang Tides sudah di managing editor di sinar harapan Itu membedakan koran suara karya, kompas dan sinar harapan itu Dalam hal memberitakan cerita raja yang telanjang Dalam kisah H.C. Anderson Itu kan dari H.C. Anderson kan diceritakan Ada satu penipu yang pintar Dia bilang dia membuat baju ajaib Hanya orang yang loyal pada raja yang bisa melihatnya yang baik Kemudian semua pembatu raja takut kan Tidak bisa melihat baju itu Jadi baju itu raja pun melihat Akhirnya hanya orang yang hebat bisa melihat baju itu Masa raja tidak hebat Raja pun harus percaya Buka bajunya Pakai baju ajaib itu Dia jalan Nah kemudian besoknya Kemudian oleh wartawan di Liput Nah wartawan suara karya Headline-nya Waju raja Hebat sekali Keren Macam-macam Nah kalau kompas katanya Di bawah payaku pertama tulisnya Headline-nya adalah Baju raja menari Terus Minar harapan Di bawah pak tides Supaya main Dia akan tulisnya Raja terlanjang Nah Akibat itulah jadinya Disebut sekolah Karena Jadi Pak tides itu Yang saya pelajari adalah Orang yang Sebetulnya Kita-kita ya Termasuk kami-kami Dulu di orang baru itu Sering disebut sebagai Tolerable decent Jadi orang-orang yang Pembangkang Tapi yang masih ditolere Oleh penguasa Cuman bedanya kan Daya Berani Sampai kemana Kalau Bang tides itu kan Sangat mendorong ke depan Sampai jatuh Tempoh juga Maren yang gitu Yang hebat itu kan Ayah kok bisa Selamat terus Jadi Jadi maksud saya Tapi Bang tides itu Belajar dari jatuhnya Walaupun Saya belum itu Tidak belajarnya Berlebihan Bahkan Agak kurang dikit Belajarnya Jadi bagus Cocok Jadi kita ada Reformasi cocok Karena saya juga Ingat setelah itu Lalu kan Beliau juga Kembali Lalu Saya banyak Menkenal Beliau Menerbitkan Buku Sinara Rasa Dan menurut saya Itu Satu keputusan Yang sangat Strategik Karena Beliau Kemudian Mewancara Tokoh-tokoh penting Sejarah Yang Kalau kita bilang Sekarang Now it can be told Saya Maksudnya Belajar Banyak Dari Penelitian Sinara Tapi Belajar Sejarah TNI Terutama Waktu itu Kita Wartawan Di generasi Jatuh Kami Harus Mengenal Ketara Sejak Kapten Kapten Yang Jadi Pandang Jaya Apal Semua Kolonel Aja Apal Ini Lurusan Terbaik Siapa Kalau Sekarang Mau Boro-boro Ditanya Pandang Aja Mungkin Wartawan Banyak Yang Tau Kalau Main Hanya Sekarang Tau Tapi Sebelumnya Tapi Itu Perubahan Zaman Nah Bang Tidak Hidup Di Zaman Itu Kita Dulu Kalau Ngomong Bang Tidak Kita Tau Lurusan Terbaik Angkatan 80 Siapa Lebakal Dari 8 Tapi Itu Bagian Strategi Survival Sebetulnya Karena Saya Belajar Dalam Tidak Di Satu Sisi Dari Sisi Jurnalist Itu Apalagi Beliau Pernah New York Times New York Times Kan Slogannya Aja The Truth Tell The Truth Be Dile With The Truth Pokoknya Apa Yang Sampai Dinyatakan Itu Dipukul Maka Ada Acara Lain Supaya Bisnis Tetap Maju Dan Akira Disitulah Jadi Mungkin Mungkin Mula-mula Dia Sebilang Gini Kamu Wartawan Yang Ambil Risiko Karena Kalau Kamu Mati Tidak Ada Juga Beritanya Jadi You have To stay Alive Untuk Supaya Beritanya Bisa Disiarkan Tapi Juga Kamu Dapat Beritanya Kalau Orangnya Dibunuh Sama Juga Tidak Bisa Sampai Juga Pada Publik Jadi Selalu Adalah Bagaimana Yang Dikembangkan Bagaimana Kita Mendorong Supaya Berita Sebanyak Mungkin Kebenaran Sampai Publik Tapi Mungkin Tetap Tidur Nah Itu Tergantung Dikrinya Bang Tidak Semasuk Dikrinya High risk High game High risk Kalau Pak Yaakob Low G Low risk High game Itu Gayanya Beda Beda Dan Itu Pilihan Saya Tidak Bila Ada yang Benar Ada yang Salah Ya Masing Masing Sembilan Beda Beda apolis Beda 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 Terima kasih telah menonton